Halo Tribunals, seperti inilah penampakan kemacetan yang terjadi di Jembatan Sungai Putai yang hampir setiap hari terjadi di jam-jam sibuk seperti jam masuk kantor dan juga jam pulang kantor Tribunals. Nah bisa kita lihat di sini kemacetan panjang, salah satu penyebabnya di tengah rai karena pengerjaan Jembatan Sungai Putai Tribunals dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Makassar, ini harus dialihkan ke jalur Jembatan Lama yang tetap ini merupakan jalur dari kendaraan dari arah Pangkep dan disitulah pertemuan kendaraan terjadi dan mengakibatkan antrean kendaraan yang mengular seperti yang terjadi saat ini Tribunals. Kita lihat akan sampai seperti apa kemacetan ini. Ini merupakan lokasi yang paling sering terjadi Tribunals, apalagi seperti tadi malam, saat malam Senin, itu kemacetannya bisa sampai di Jembatan Kereta Api yang berada di Kecamatan Laut. Sementara Jembatan Sungai Putai ini diketahui berada di Kecamatan Gontoa, jadi sampai di dua kecamatan itu kemacetannya ya Tribunals. Nah mungkin bagi pengendara motor ini masih mampu untuk nyelip-nyelip ya, namun untuk pengendaraan motor ini harus ekstra bersabar karena harus mengantri dengan kendaraan lainnya. Nah kita lihat kendaraan roda dua itu bisa nyelip-nyelip di pinggir jalan, tapi yang truk atau mobil roda empat dan roda sepuluh, roda enam juga harus lebih bersabar. Namun bisa kita lihat di sini karena habis hujan, kondisi kendaraan, kondisi jalur yang ada di tepi jalan beton ini sangat becek dan juga penuh genangan. Dan ini cukup membahayakan bagi pengendara yang nekat untuk melintas. Oh ternyata teman saya juga nekat untuk melintas ya Tribunals ya. Terima kasih. selamat menikmati ya, tribunan seperti inilah kemacetan yang terjadi di jembatan sungai putus jadi selain karena pengerjaan jembatan truk pengangkut semen dari perusahaan semen yang ada di Kabupaten Marus juga lalu lalang sehingga ini juga memperlambat laju kendaraan ya, binangan sangat parah tribunan harus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemecetan ini tribunaris sekali lagi memang hampir terjadi hampir setiap hari tribunaris dan bisa kita lihat ini tingkat kemecetannya cukup parah ini kita sudah berada di depan PTD SMP Negeri 43 lauk dan seperti inilah kemecetannya tribunaris kita harus pintar nyelip-nyelip untuk bisa melempas oh selamat menikmati 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 selamat menikmati